Pemirsa kemunculan Ormas Kandang Wesi Tunggul Rahayu di Garut, Jawa Barat yang diduga mengubah lambang negara dan mencetak bata uang sendiri menyita perhatian sejumlah pihak. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Kabupaten Garut menggelar rapat penyikapi keberadaan Ormas tersebut. Rapat koordinasi digelar tertutup di Kantor Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat melibatkan unsur pemerintah Kabupaten Garut, TNI, Polri, dan Majelis Ulama Indonesia. Agenda rapat untuk membahas apakah ada unsur pelecehat terhadap simbol negara yang diduga dilakukan oleh Ormas Kandang Wesi Tunggul Rahayu. Sebelumnya, saat pengajukan legalitas sampul dokumen yang diajukan Ormas Kandang Wesi Tunggul Rahayu bergambar lambang garuda yang menghadap ke depan dan memakai mahkota. Ormas ini diduga mencetak mata uang sendiri bergambar pimpinan Ormas.